Intro Halo everyone Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan juga Happy weekend buat anda yang lagi Di rumah aja Sabtu kali ini Jepitalk hadir kembali Bersama saya Yos Aditya Dan mengantarkan anda Untuk menemani weekend anda Kalau hari Rabu kita ada Rabu sehat Kalau Sabtu kita ada Subtutorial Nah Subtutorial adalah satu Segmen dan juga episode Yang mengajarkan anda Untuk bisa lebih kreatif Terutama bagi anda yang lagi Menikmati weekend sama keluarga Nah Sabtu kali ini saya kehadiran bintang tamu Yang dimana bintang tamu saya adalah Sahabat saya sendiri yang Suka banget tadinya sama bunga-bunga Sehingga bunga-bunga itu bisa menghasilkan Pundi-pundi kekayaan Pundi-pundi bunga-bunga bang Dan nanti kita mengajak anda Untuk bisa lebih kreatif Bagaimana sih dari bunga-bunga yang simpel Bisa jadi satu bunga dan buke yang istimewa Nah Ada di sebelah saya disini Selamat sore Mbak Anastasia Wari Selamat sore Mbak Selamat sore Kayo Apa kabar? Luar biasa ya Luar biasa Kalau ngomongin Mbak Wari Atau Mbak Anastasia Wari Saya biasanya mengingin Mbak Wari Mbak Wari ini aku kenal sebagai Salah satu bos IO di Jakarta Dan ngomongin tenang saya baru Tahu beberapa minggu belakangan Beberapa bulan belakangan Bahwa ternyata dia bos bunga-bunga juga ya Karena waktu itu sudah bikin konten di Youtube Mengenai merangkai bunga ya Mbak Wari bisa lebih dekat lagi Supaya kita lebih mendengar suaranya Yang karena orang Jogja Jadi lembut-lembut gimana gitu ya Mbak Wari Asal-muasalnya kok bisa suka bunga Suka event Apakah memang di rumah banyak bunga-bunga Kok bisa jadi merangkai bunga kece Ini gimana boleh cerita sedikit gak sama kita Oke Aku mungkin kenalin dulu ya Monggo Aku namanya Anastasia Wari Biasanya Kak Yos panggil memang Wari Mbak Wari Oke Nah Coba mulai bending dengan nama Anastasia Floris Memang kalau nama Wari kan susah tuh kurang familiar Mungkin gak tau ya jalan gitu aja Karena memang dari kecil memang suka dengan bunga ya Ketika melihat aneka ragam bunga itu ada ketertarikan gitu Jadi awalnya memang dari seneng aja sih Kak Dari hobi Lalu kemudian mencoba ketika melihat dan suka Lalu ikut-ikut mencoba merangkai gitu Dan lalu mencoba meniru Lalu mencoba berkreasi dan akhirnya menjadi hobi itu berkelanjutan Hobi yang menghasilkan ujung-ujungnya Nah ujung-ujungnya Dari merangkai itu pernah kesempatan ngambil kelas atau sekolah dulu gitu kan Atau memang udah auto didak atau learning by doing aja kita Gimana Ya mungkin selama ini kan orang mungkin melihat bahwa yang bisa merangkai bunga Dikiranya itu yang pernah sekolah atau kursus aja ya Tapi sebenarnya padahal semua orang itu punya kemampu Punya kesempatan untuk bisa melakukannya Oke Saya sendiri mungkin gak pernah sih kursus atau sekolah khusus merangkai bunga gitu Tapi karena memang suka Karena dari suka itu menjadi berlatih terus Oke Mencoba meniru Gak apa-apa kita belajar kan niru dulu ya Lalu kemudian berkreasi dan berkembang Awalnya sih mencoba membuat dari bunga-bunga yang ada lah Bahkan dari bunga kebun dulu Nah kebetulan memang waktu kecil itu saya tinggal sama nenek Di Jogja? Ya di Jogja Nah di sebelah rumah nenek itu kan memang ada gereja yang kalau Sabtu Biasanya pasti ada semacam dekorasi gitu kan Jadi dari situ sering melihat lalu dikasih kesempatan mencoba merangkai Kebablasan dari senengnya ya terus nyoba-nyoba merangkai terus Lalu bisa ketika ada pertemuan keluarga atau apa Mencoba membuat rangkaan Mencoba memberanikan diri ketika adik menikah Mencoba membantu lah Membantu dekorasi untuk pernikahannya Nah lama-lama kemana ke saudara keluarga besar Lalu keluarga besar Mulai deh membantu keponakan-keponakan ketika teman ada acara diminta bantu Disupport gitu ya Ya begitu Itu kira-kira Hah kece banget nih ya Kan doa ini kita ngomong lebih deket lagi suaranya Ternyata yang di rumah sana pengen banget lebih mendengar suara kelemutan bawah Nah buat teman-teman yang di rumah GP Scott GP Scott yang ada di rumah Bagi teman-teman yang ingin banget nanya Ataupun melihat peluang usaha disini Teman-teman bisa langsung chat whatsapp kami di 0821-1266-0322 Bisa dilihat di layar nanti beberapa kali ya Kita akan tampilkan Sekali lagi saya ulang di 0821-1266-0322 Nanti kita akan bacakan pertanyaan Dan juga kita mungkin bisa memberikan jawaban dan juga Apa ya Kayak solusi buat teman-teman yang suka banget Atau bingung mau membuka bisnis apa Terutama di masa pandemi seperti ini Nah Kalau ngomongin tentang tadi Mbak Wari belajar dari otodidak Ataupun senang membantu keluarga terlebih dahulu Nah dari suka ternyata keluarga support seperti itu Apa sih Mbak keuntungannya seorang Mbak Anastasia Wari ini Bisa suka banget merangkai bunga Sehingga apa yang dirasakan nih keuntungannya sampai sekarang nih Kalau mungkin untuk keuntungan pribadi sih banyak ya Jadi ketika kita memiliki acara Misalnya di rumah kita gak perlu membeli bunga yang sudah dirangkai Kita bisa merangkai sendiri Lalu ketika ada teman misalnya ulang tahun atau apa kita bisa bikinin Karena itu hematnya Banyak Mbak Itu contohnya kemudian ya Awalnya memang dari teman kan lama-lama ada yang pesan dan sebagainya Ketika melihat mencoba membuat dekorasi untuk pernikahan dan sebagainya gitu Lalu ada juga yang meminta Jadi lama-lama dari teman ke teman itu mereka mengajak diminta untuk membantu Nah kalau dari sisi peluang usahanya sebenarnya banyak sih kak Kalau buat teman-teman ya Yang lagi pengen mau belajar Sebenarnya Saat ini pasti lebih beruntung ya Maksudnya saat ini kan banyak tuh tutorial yang ada di internet Maka di youtube Saya sendiri coba nih bikin ikutan promo ya Eh boleh gak apa-apa Emang ini ajang promo? No gitu Jadi banyak sekali Jadi cobalah mungkin pertama memang dari interes ya Ketika kita melakukan sesuatu dari kesukaan Itu pasti kita akan mencoba berlatih terus Dan kita akan menghasilkan juga yang lebih baik ya Karena kita ketika mengerjakan sesuatu dari hobi Dari hati Itu pasti hasilnya akan luar biasa Nah ngomongin bunga-bunga ini dari mana sih mbak? Dapetnya atau memang tanam rumah sendiri Atau punya taman istana bunga sendiri di rumah gitu? Enggak Kebetulan saya floris tapi lebih kejasa aja Sebenarnya bunga masih kita ambil dari pedagang bunga Petani dan pedagang bunga Oh banyak rekanan juga ya Oh iya Terutama Mbak Wari ini punya rekanan di seluruh Indonesia Saya tahu Karena sering keliling bareng kita Ke beberapa kota di seluruh Indonesia Banyak kenal UMKM sana Itu support juga gak sih Kalau Mbak Wari banyak ada pesanan di luar kota Pesanan masih di Jakarta aja Kalau keluar kota juga gimana? Sebenarnya gini Kan kita mungkin Aku tadi ngomong lagi peluang usaha ya Kalau peluang usahanya gak perlu khawatir Kalau misalnya dulu tuh Kita kan mesti kayak mikir nih Wah aku mau buka floris Berarti aku harus punya toko nih Dan harus belanja bunga Nanti kalau bunga-bunga itu layu Kan berarti kita akan rugi dong Nah saat ini mungkin adanya Digitalisasi ya semua Udah kan bisa manfaatin yang namanya online Social media Mulai dari belajar bisa online Kemudian bahkan kita belanja Pesen pun kan kita bisa nih online Pesen mau kirim pun kita bisa pakai ojek online Nah jadi kalau mau mencoba nih Punya usaha floris gak perlu khawatir Bahkan gak perlu pakai modal menurutku kak Iya gak perlu Model tenaga aja mungkin ya Betul Nah ke pandean atau keterampilan kita aja tadi Jadi ketika kita pesan kita baru membeli bunga Jadi kita gak perlu harus punya toko fisik Jadi kita bisa membuka toko online Dari rumah aja Gantul dan rumah aja Dan saat ini kesempatannya kan banyak kan Buat teman-teman belajar Dan gak susah loh kak Oh nanti kalau ngomong gak susah Kita akan belajar langsung Dan saya tahu dan saya dengar Dan saya lihat sendiri Bahwa hari itu konsumennya Sampai tingkat kementrian Iya kan Waktu itu saya kerjasama Waktu gak penas Iya Kominfo apalagi Kepedulan kak Iya kan karena memang rekenan sambil menjalankan I.O. juga Lalu merangkai bunga sendiri Waktu itu kita pernah di hotel-hotel di Jakarta Dia merangkai bunga sendiri Untuk kementrian dopenas waktu itu ya Jadi kalau sudah sampai tingkat kementrian Tingkat kepercayaannya sudah sangat tinggi nih pasti Iya kan Dan kenapa bisa sampai tembus ke sana itu Awal mulainya gimana mbak? Iya mungkin Aku kan memang lebih banyak Pesanan itu memang dari teman Atau dari relasi gitu Nah ketika Teman atau relasi itu Biasanya kan kayak bunga itu Sebuah karya seni ya Kalau udah senang atau cocok Biasanya fanatik nih Makanya kamu yang rangkai Atau seperti itu gitu Jadi mungkin dari situ Sebenarnya datang sih Datang itu pesanan ya Selain mungkin yang Memang pesan dari Sosial media Atau dan lainnya Jadi lebih banyak memang dari teman Kemudian saya sendiri memang Lebih banyak juga pesanan Dari relasi atau korporate ya Teman-teman artis juga Kayak kayo saya Belum nih Belum pesan nih Ya ini tuh datangin belum Kasih tuh datang sendiri dia Siap Jadi gitu kak Terus Kalau kebetulan Kalau perusahaan kan Biasanya bunga-bunganya Standart lah ya Jadi kayak bunga Misalnya bunga papan Seperti itu Nah ini tip nih Sebenarnya rahasia sih kak Kenapa? Kenapa gue? Apa nih? Jadi gini Kita gak perlu khawatir Ketika ada Banyak floris Itu masih ada peluangnya Enggak sih Karena justru floris Sekarang kan jamannya Kolaborasi nih Jadi Ketika kita punya Semakin banyak Justru itu semakin mendukung Artinya pasar kita itu Akan bertumbuh Jadi Saya sendiri menganggap Floris lain itu Sebagai rekanan Atau partner ya Jadi ketika saya Punya Pesanan Di Saya sendiri Biasanya di Bekasi Kebetulan Nah Saya kan Gak mungkin Dalam waktu 1-2 jam Harus mengantar pesanan Ketika ada yang pesan Di Tangerang Atau di Bogor Seperti itu Untuk Jakarta sih Masih terjangkau lah ya Jadi Bisa bekerja sama Tentu Kita memang harus Punya standart yang sama Tentunya Kita Ketika keluar kota pun Di beberapa kota Kita berusaha menjadi Partner Floris yang ada di daerah Gitu pak Jadi Ketika nanti Dari Ada pesanan Misalnya Di Bandung Atau di Jogja Kita bisa Menghubungi Melalui partner-partner Kita tersebut Jadi partner itu Ataupun Kita bilang Mereka pedagang-pedagang Ataupun floris-floris Yang lain Kita jadikan satu Teman baik Untuk bisa Networking Jadi Kerjasama Untuk bisa Membangun Sebuah bisnis Bareng Kadang-kadang Suka takut Peluang bisnisnya Gimana Dia sudah Bikin Saya Pengen Bikin Aduh Takutnya Kalah Sama mereka Yang sudah Ada Ternyata Kita rangkul Karena Mbak Wari Juga punya Networknya Yang cukup Baik Nah Kalau kita Ulas lagi Ternyata Memang Mbak Wari Hanya dari Hobi Ternyata Teman Keluarga Dulu Mereka Suka Dari mulut Kemulut Kemulut Hingga Tembus Laka Corporate Itu Berapa Lama Mbak Dari Hobi Bisa Tembus Ke Corporate Wah Saya Sebenarnya Dari Kecil Memang Suka Merangkai Bunga Ya Dari Kecil Masih Kecil Sekali Lalu Tapi Mulai Mungkin Ya Ketika Sebenarnya Sudah Mulai Bekerja Serius Mungkin Pengen Tapi Beli Bunga Kan Nggak Kebeli Ya Jadi Kita Ngerangkai Bunganya Dari Bunga Kebun Doang Nah Mbak Mari Kita Lanjut Pertanyaan Tapi Balik Dulu Kita Ke Whatsapp Kita Siapkan Pertanyaan Dulu Ke Whatsapp Di sini Buat Temen Sekali Lagi Kalau Ada Yang Mau Nanya Di Whatsapp Jangan Lupa Format Chat Nama Asalnya Dari Mana Dan Pertanyaannya Apa Balik Lagi Nomor Whatsapp 0821 0821 1266 0322 Sekali Lagi 0821 1266 0322 Nah Ini Ada Satu Pertanyaan Masuk Wuh Mbak Dari Malang Halo Nama Aku Darsono Dari Malang Halo Mbak Mas Darsono Saya Mau Nanya Apa Perlu Punya Kesendiri Apa Perlu Punya Kesendiri Buat Bikin Usaha Tersebut Untuk Menekan Angka Produksi Mungkin Apa Perlu Punya Toko Sendiri Mungkin Atau Bunga Atau Brand Atau Apa Sendiri Bikin Usaha Tersebut Untuk Menekan Produksi Mungkin Kalau Aku Nangkepnya Apa Perlu Dilakukan Sendiri Produksi Aku Tadi Kasih Contoh Jadi Sebenarnya Kita Bisa Melakukan Sendiri Tapi Sebaiknya Kalau Buka Usaha Floris Bisa Merangke Buka Anduranku Tetap Kita Harus Bisa Meskipun Kita Bisa Berpartner Untuk Menekan Sebenarnya Tadi Saya Pakai Dua Cara Ada Yang Saya Rangke Sendiri Berpartner Mencari Partner Sebenarnya Kita Bisa Kalau Kita Jago Marketing Jago Digital Marketing Kita Bisa Jadi Pemasar Jadi Tidak Perlu Merangke Menyiapkan Bunga Sendiri Bahkan Kita Bisa Berkolaborasi Dengan Floris Yang Ada Dengan Nama Floris Kita Bahkan Itu No Cost Kita Bisa Buka Tok Online Tapi Satu Kali Lagi Tim Aku Sebaiknya Memang Kita Harus Tahu Jadi Bisa Merangke Jangan Tiba Tiba Kita Tahu Apa Apa Kita Buka Toko Bunga Atau Minimal Tahu Nama Bunganya Mbak Minta Mawar Kok Dikirimi Bunga Tidur Atau Bunga Apa Gitu Bunga Katuk Bunga Minta 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 Mawar Dikasih Anggrek Minta Anggrek Dikasih Melati Lihat Kebunku Semuanya Indah Pokoknya Jadi Bisa No Cost Bisa No Cost Lalu Kita Bisa Di tempat Lain Dan Punya Partner Cari Benar-benar Selara Sama Kita Betul Betul Karena Masing-masing Perangkei bunga Pasti punya Gaya Yang Berbeda Nah Itu Sebenarnya Trik Kelebihannya Juga Selalu Berkreasi Jadi Kalau Bisa Kita Beda Biasanya Oh Kalau Rangkaian Ini Kita Gak Bisa Temuin Di Rangkaian Lain Oh Nanti Kita Belajar Sambil Salto Junkir Balik Mungkin Berbeda Atau Bunganya Mungkin Bunga Mawar Tiba-tiba Kalau Sampai Kustomer Jadi Warna Abu Kita Lihat Bagaimana Kita Bagaimana Cara Merangkai Tapi Sekali Lagi Bagaimana Cara Kustomer Atau Konsumen Bisa Mencari Tahu Anastasia Floris Itu Dimana Sih Gitu Oke Tadi Pertama Kan Lewat Ini Social Media Masih Memang Belum Banyak Jadi Aku Ada IG Anastasia Floris Tolong Follow Ya Anastasia Floris Kalau Di Youtube Nanti Ada Di Bawah Sini Nah Biasanya Saya Share Juga Tip Disitu Lalu Baru Ini Mencoba Karena Kemarin Dalam Rangka Banyak Waktu Di Rumah Dan Masa Pandemi Jadi Mencoba Sharing Coba Bikin Tutorial Dan Buka Youtube Karena Kalau Ketemuan Bawah Ini Biasanya Ketemuan Bawah Itu Kita Agak Sombong Di Bandara Yos Ya Oke Bawah Risi Di Sana Makanya Saya Baru Ternyata Dia Sudah Lama Banget Punya Toko Bunga Dan Pintar Banget Merangkai Bunga Sebenarnya Belum Lama Kalau Tokonya Jadi Sebelumnya Saya Emang kerja Di Sebuah Corporate Lalu Menjalankan Biasanya Merangkai Itu Kalau Di Waktu Sabtu Minggu Dan Ketika Ada Pesanan Lalu Bahkan Ini Menjadi Salah Satu Yang Membuat Saya Berani Untuk Mencoba Keluar Dari Zona Nyaman Itu Jadi Ketika Saya Punya Keterampilan Ini Saya Yakin Saya Berani Untuk Mencoba Usaha Sendiri Jadi Mungkin Baru Sekitar Tiga Tahun Yang Brand Sendiri Modal Awalnya Berapa Kalau Boleh Tau Kita Buka Untuk Modal Apakah Hanya Dari M2M Mode Mood Mulut Atau Saya Meluarin Modal Dulu Buat Beli Bunga Sekian Berapa Kita Buka Sama Teman Teman Disini Boleh Justru Aku Zero No 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 Cost No Cost High Impact No Cost Karena Memang Banyakan Aku Layaninya By Order By Order Jadi Kalau Saat Ini Memang Ada Rekanan Toko Toko Yang Memang Menjual Bunga Hidup Saya Sediri Tidak Ada Toko Offline Jadi Memang Saya Dengan Mudah Ketika Membutuhkan Bunga Apapun Tinggal Di Antar Dan Saya Rangkai Saya Bisa Kirim Jadi Saya Tidak Perlu Membuat Toko Tidak Perlu Belanja Bunga Tadi Resikonya Kalau Saya Belanja Bunga Terus Ada pertanyaan Masuk Tapi Saya Tanya Dulu Biasanya Kalau Bunga Itu Paling Laku Di Bulan Februari Bukan Si Kadang-kadang Gini Kita Pikir Biasanya Toko Bunga Paling Laku Februari Karena Hari Kasih Sayang Tanggal 14 Februari Bunga Mawar Pasti Sangat Hits Tapi Apakah Ada Kemungkinan Di Bulan Bulan Lain Di Hari Hari Lain Bunga Bisa Jadi Satu Andalan Pemasukan Yang Cash Flownya Tinggi Nah Kelebihannya Di situ Bunga Mungkin Kita Anggap Bahwa Sebagai Bahasa Universal Jadi Momen Kesempatan Untuk Pasarin Bunga Itu Sangat Banyak Dalam Sangka Waktu Satu Tahun Banyak 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 Contohnya Banyak Banyak Ulang Tahun Perkawinan Pasti Ada Pernikahan Kemudian Valentine Hari Ibu Kemudian Kalau yang terakhir Terakhir Kemarin Barusan Lebaran Bahkan Lebaran Kemarin Memang Pernikahan Tidak ada Saya Ada Surprise Juga Ketika Lebaran Tidak 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 Ada Permintaan Orang Tidak 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 Karena Orang Mungkin Tidak Pulang Kampung Jadi Mereka Mengirim Bunga Keluarga Sebagai Pengganti Ucapan Selamat Hari Raya Sopo Mbak Sopo Mbak Mbak Tau Aku Sopo Nah Itu Makanya Udah Tinggal Pesen Aja Natasha Floris Nanti Aku Tulisin Pake Boneka Kecil Ada Tulisan Disitu I Love You Love You Tidak Mbak Mbak Ini Aku Ada Mbak Ditanya Gue Langsung Ngedistra Kalo Dia Nanya Mbak Ngasih Kesayang Sopo Bantar Ada Ada Ngaku Ngaku Lagi Mbak Ini Ada Pertanyaan Dari Mas Gunawan Dari Bekasi Bagaimana Cara Menciptakan Kerjasama Yang Baik Dengan Partner Kita Dan Apa Yang Perlu Diperhatikan Untuk Memulai Usaha Dengan Partner Barunya Bagus Ini Pertanyaan Jadi Mungkin Pertama Kita Bisa Pelajari Partner Itu Biasanya Partner Itu Sekarang Kalo Kita Mau Mencari Di Luar Kota Kita Bisa Lihat Dari Rangkaian Rangkaian Mereka Lalu Kita Coba Hubungin Mereka Biasanya Pasarin Lewat Sosial Media Lewat Web Dan Sebagainya Kita Bisa Lihat Dulu Referensinya Atau Mungkin Testimoni Dari Pelanggan Pelanggan Mereka Jadi Dari Situ Kita Mulai Pilih Berarti Ini Memang Customer Service Bagus Rangkaian Bunganya Bagus Pilihan Bunganya Bagus Dan Kalau Bisa Memang Senada Dengan Yang Biasa Kita Tawarkan Jadi Pertama Memilih Pasti Harus Hati-hati Juga Apalagi Lebih Bagus Lagi Ketika Habis Kita Cari Tahu Online Kita Bisa Bertemu Berkomunikasi Lebih Baik Ketemu Langsung Ajak Ngobrol Biasanya Berapa Lama Untuk Memulai Satu Kerjasama Dengan Partner Baru Di Setiap Daerah Untuk Oke Saya Kan Pertahankan Di Atau Ya Udah Saya Baru Ketemu Sekali Dua Kali Atau Cuma Baru Di Social Media Untuk Kita Kerjasama Biasanya Harus Ada Kedekatan Apa Dulu Dan Berapa Lama Tergantung 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 Bahkan Misalnya Kita Memang Sudah Tahu Dan Yakin Bahwa Toko Bunga Di Kota Tersebut Memang Punya Reputasi Yang Baik Tidak Perlu Waktu Lama Ya Biasanya Tergantung Feedback Dari Mereka Kita Bisa Kontak Dulu Bahwa Kita Pengen Ajak Kerjasama Dan Sebagainya Ketika Mereka Menyambut Bayi Nah Saya Sendiri Mungkin Awalnya Dulu Justru Karena Ada Permintaan Baru Kepikiran Untuk Mencari Partner Jadi Tiba-tiba Mungkin Saya harus Kirim Bunga Duka Cita Duka Cita Tidak Bisa Ditunda Partner Itu Bahkan Bisa Terhubung Atau Bisa Menjadi Partner Dalam Jangka Waktu Hitungan Jam Bagus Enggak Bisa Enggak Kita Kirim Enggak Tapi Kita Coba Pegang Kita Pastiin Bener Kita Follow Up Telepon Pastiin Bener Memang Pelayanannya Baik Ngebawa Telat Diket Ditelepon Dimana Dimana Pagi Tutup Toko Kambang Bles Gitu Nah Ini ada Pertanyaan Lagi Terima kasih Buat Teman Teman Yang Mau Nanya Sekali Lagi Jangan Lupa Di 0821 1266 03 22 Dengan Formatnya Nama Alamat Dan Asal Dari Mana Serta Pertanyaannya Apa Kira-kira Berapa Margin Setiap Satu Rangkaian Bunga Dalam Persentase Ini Guru Ekonomi Guru Matematika Pebisnis Mungkin Yang Nanya Sama Kita Sehingga Dia Pengen Tahu Berapa Margin Keuntungannya Mbak Susah Ya Jelasinnya Karena Kayak Karya Seni Jadi Kita Bahkan Bisa Tinggi Banget Kalau Kita Lihat Di Di Apa Namanya Toko Online Atau Kayak Di Instagram Yang Menawarin Bunga Bahkan Mungkin Bunga Itu Bahannya Hanya Misalnya Rp150.000 Misalnya Dan Mereka Bisa Jual Dengan Rp300.000 Atau Lebih Bahkan Jadi Bisa Dua Kali Lipat Seperti Itu Tapi Semuanya Tergantung Permintaan Kemudian Tergantung Bagaimana Customer Itu Kalau Sudah Suka Atau Fanatik Biasanya Pelanggan Itu Membayar Lebih Tidak Ada Masalah Jadi Bisa 100% Malah Bisa 100% Keuntungan Asal Kita Sabar Dan Menunjukkan Profesionalisme Kerja Kita Sehingga Konsumen Suka Bisa Bayar Lebih Bahkan Suka Ngasih Tip Ya Bapak 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 Masih Butuh Tip Itu Bisa 100% Keuntungannya Ini Pertanyaannya Cukup Bagus Lagi Dari Mas Aku Dorman Dari Cine Halo Mas Dorman Mau Tanya Ini Pertanyaan Saya Ternyata Ada Pertanyaan Juga Dari Teman Teman Gimana Caranya Biar Bunga Tetap Fresh Sampai Lokasi Tujuan Aku Kirim Sampai Tujuan Kok Bau Asep Kena Alpot Kamu Taruhnya Dimana Mohon Maaf Mas Dorman Jangan Jangan Bunganya Kamu Taruh Dekat Alpot Atau Jangan Jangan Ditaruh Di Depan Bapak Rosalinda Dulu Gimana Ada Tips And Trick Bagaimana Ngirim Bunga Supaya Tetap Fresh Aku Nanti Mau Kasih Sekalian Ya Kasih Tip And Trick Gimana Bunga Itu Sampai Tujuan Masih Aman Tapi Lebih Gimana Rangkaian Itu Fresh Kita Harus Dari Awal Memilih Bunga Dan Sebagainya Tapi Nanti Sekalian Sambil Ncoba Ini Semuanya Asli 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 Ada Prospek Bunga Artificial Bunga 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 Asli Terus Jadi Memang Ada Beberapa Jadi Kalau Bunga Artificial Biasanya Untuk Dekorasi Ruangan Yang Besar Tapi Pernah Pernah Juga Merangkai Dari Bunga Bunga Artificial Bunga 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 Plastik Sering Di rumah Banyak Kan Ternyata Dia bukan Taman Bunga Asli Taman Bunga Palsu Jadi Rumah Ada Jadi Itu Bisa Jadi Prospek Ya Mbak Ya Tidak Cuma Melulu Bunga Asli Tapi Bunga Palsu Bersi Jadi Prospek Bisnis Untuk Itu Nah Kita Lanjut Segment Kedua Yaitu Segment Tutorial Dan Tips Antrek Bagaimana Teman-teman Bisa Belajar Untuk Mereka Bunga Yuk Balik Lagi Kesini Kita Tetap Nanti Menjawab Pertanyaan Teman-teman Sambil Mbak Wari Akan Sharing Bagaimana Mereka Bunga Saya Ingatkan 0821 1266 0322 Kembali Saya Ulang 0821 1266 0322 Yuk Kita Belajar Bagaimana Mereka Bunga 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 Di sini Saya Pandu Dulu Beliau Pertama Tentu Kita Harus Tahu Perlengkapannya Apa Yang Dibutuhkan Yang Pertama Kita Pasti Membutuhkan Fas Atau Pong Bunga Contoh Pong Bunganya Seperti Pong Bunga Pong Bunga Namanya Kalau Kita Beli Bentuknya Seperti Ini Di Toko Bunga Aquarium Mungkin Ada Juga Ya Tahu Aku Toko Ikan Cupang Jatuh Negara Biasanya Di Toko Bunga Seperti Ini Mungkin Dari Awal Tadi Kan Ada Yang Nanya Biar Awet Dari Pertama Pun Kita Sudah Memilih Form Bunganya Ada Macem Jenisnya Jadi Biasanya Yang Bagus Kualitasnya Lebih Meresap Air Lebih Meresap Air Untuk Form Bunga Yang Bagus Dulu Ini Memang Sudah Dibasahin Dulu Ya Jadi Ini Sebelum Kita Langkai Itu Kita Basahin Nah Tip Kedua Ketika Kita Masukin Form Ini Masukin Di Air Jadi Ternyata Ben Banget Tengar Jangan Ditekan Biarkan Sampai Dia Terendam Sendiri Itu Paling Butuh Waktu Satu Sampai Dua Menit Nah Kalau Misalnya Ini Dibalik Itu Tengahnya Nanti Akan Mentah Jadi Airnya Gak Masuk Di Tengah Nah Itu Yang Bikin Bunga Cepet Layu Oke Jadi Tipsnya Gini Ini Satu Form Bunga Ini Pertama Dimasukkan Kedalam Air Ini Air Khusus Atau Air Biasa Aja Mbak Air Biasa Masukin Aja Gak Usah Dibalik Diemin Aja Gitu Ya Gak Usah Dibolak Balik Balik Malah Nanti Air Tidak Menyerap Sampai Tengah Oke Itu Tipsnya Lalu Setelah Itu Tentu Kita Harus Tahu Fas Macem Macem Kita Harus Sesuai Kita Mau Merangkai Di Mana Untuk Apa Kali Ini Saya Coba Salah Satu Bentuk Bunga Yang Biasanya Untuk Pemula Itu Sebaiknya Berawal Dari Situ Dari Tutorial Saya Juga Kak Nggak Pak Bisa Nonton Nanti Di Youtube Dan Instagram Mbak Kita Siapkan Biasanya Kita Kalau Buat Pemula Memilih Bunga Jangan Terlalu Banyak Kita Pilih Bunga Utama Bunga Utama Boleh Satu Atau Dua Lalu Kita Ada Satu Lagi Namanya Bunga Pengisi Itu Kita Sebut Filler Bunga Buat Mendukung Biasanya Bunga Pengisi Yang Ukurannya Lebih Kecil Contohnya Seperti Ini Kemudian Ada Lagi Yang Bentuknya Putih Seperti Ini Asli Semua Ya Mbak Iya Duh Demi Teman Teman Yang Di Rumah Ini Semua Asli Semua Tanpa Kepalsuan Lalu Tadi Yang Tip Kedua Ketika Kita Membeli Pun Kita Harus Memperhatikan Jadi Kalau Bisa Bunga Yang Kita Beli Juga Masih Fresh Dimana Ngeliatnya Mbak Biasanya Batangnya Sendiri Masih Keras Kelopaknya Juga Ketika Kita Pegang Keliatan Keras Kemudian Di Bagian Bawah Nih Apa Ya Namanya Apa Keras Suga Sih Tapi Maksudnya Nggak Terlihat Busuk Lebih Fresh Keliatan Keliatan Dengan Mata Bagus Bentukannya Nggak Keliatan Busuk Gitu Otak Rusak Ya Yang Pertama Lalu Kita Memotong Bunga Itu Sebaiknya Miring Jadi Dia Meresap Air Yang Ada Di Fong Bunga Ini Lebih Banyak Potongnya Miring Miring Jadi Bukan Rata Bukan Ada main Potong-potong Ternyata Enggak Ternyata Potongannya Lebih Miring Otomatis Lobang Atau Mulut Untuk Meresap Airnya Jadi Lebih Besar Nah Ini tips Juga Buh Teman Jadi Potongannya Potong Miring Untuk Membuat Aliran Airnya Bisa Masuk Kedalam Bunga Ini Supaya Lebih Fresh Laginya Oke Coba Bisa Dilihat Mbak Jadi Kita Mungkin Yang Pertama Itu Kita Coba Dulu Salah Satu Rangkaian Dasar Itu Bentuknya Bulat Nah Nanti Kalau Teman-teman Bentuk Itu Banyak Sih Ada Bentuk L Bentuk T Dan Sebagainya Nah Tapi Coba Belajar Dulu Dari Rangkaian Bunga Yang Bulat Setelah Itu Kita Bisa Bervariasi Nantikan Kita Bisa Kreasikan Sendiri Oke Ini Dibuangnya Disini Tidak 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 Lalu Kita Mesti Tau Komposisi Tidak Jadi Kira Kira Nanti Contoh Misalnya Akan Dipasang Di Meja Bulat Ini Jadi Kira Kira Biasanya Ada Aturannya Jadi Ketika Merangkai Bunga Paling Enggak Satu Setengah Atau Dua Dua Kali Dari Lebar Vas Yang Kita Pakai Ya Tapi Kalau Misalnya Segini Tentunya Vas Segini Yang Lebih Pas Nih Kalau Vas Nanti Bunga Semua Jadi Ada Hitungannya Juga Kira Kira Segini Oke Dari Tengah Dulu Kita Mulai Dari Tengah Dulu Boleh Sambil Ada Yang Nanya Boleh Gak Apa Teman Teman Mau Nanya Kita Jawab Pertanyaan Mumpung Mbah Arie Lagi Berbaik Hati Ya Kan Karena Biasanya Kalau Nanya Sama Beliau Suka Dari Laras Coba Saya Buka Dulu Ya Oh Teritunya Dari Tengah Lalu Pinggir Pinggir Dulu Ini Karena Kita Mau Bentuknya Bulat Ukurannya Bisa Kita Potong Sampai Sama Ya Hampir Sama Jadi Setiap Tangke Tangke Yang Kita Rangke Itu Ukurannya Sama Oh Ini Juga Dari Laras Bekasi Tadi Pertanyaan Juga Mungkin Sama Ya Kan Kalau Bunga Plastik Ada Prospek Ada Tadi Jawab Ada Mbak Ya Sama 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 Kalau Bunga Bunga Lebih Awet Dan Biasanya Kalau Untuk Partai Besar Lebih Hemang Gini Kak Jadi Kita Coba Pasang Ke Sebelah Kanan Juga Sama Oh Simetris Pokoknya Ya Kak Yus Mau Coba Enggak Ada Gunding Lagi Gak Sini Belakang Biar Bentuknya Begini Gimana Oh Bener Ini Bener KTK Bener Begini Ya Sini Mbak Betul Oke Oke Sama 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 Gini Betul Jangan Dalam Dalam Enggak Mau Maaf Karena Katanya Potong Miring Otak Saya Udah Miring Soalnya Iya Pinter Ya Kak Yus Bang Pinter Bang Ini Kayak Ngajian KPK Bener Jadi Ini Membentuk Keranta Bulat Yang Kita Mulai Lagi Di Susunan Depan Oke Seperti Ini Kita Pasang Dua Di Sela Sela Ini Kalau Di Jepang Apa Namanya Ya Mbak Teknik Merangkai Bunga Kan Ada Ya Kalau Di Sana Kalau Udah Cepet Seperti Ini Ini Kalau Di Kamera Bagus Banyak Bunga Bunga Sekitar Kita Ini Pesenan Semuanya Mbak Jadi Gini Jadi Satu Kita Pasang Tengah Lalu Kanannya Kemudian Kanannya Lagi Kita Pasang Dua Di Antaranya Lalu Satu Di Ujung Sana Kita Tinggal Nambah Satu Di Sini Dan Satu Di Sini Gitu Pak Boleh Boleh Ini Di Antara Sini Dan Sini Jadi Di Tengah Ini Sini Agak Kebawah Sini Turun Lagi Dikit Oke Ini Lagi Senam Turun Lagi Dikit Bener Gak Cuma Paling Turun Dikit Gak Apa Ya Kan Ada Hitungan Sandinya Pernyata Pemirsa Nanti 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 Nyo 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 Sama Yang berikutnya Juga Gitu Aku perlu balik Perlu Baru Lagi Kita ulang Satu Biasanya Untuk buket Segini Harganya berapa Mbak Kalau boleh Tau Kalau Untuk Yang Ada Dari Berapa Sampai Berapa Sini Mbak Range Harganya Kalau Bunga Meja Biasanya Mulai Dari 400 Ya 400 100 Ya Enggak Kan Wow Kalau kita Beli bunga Kita bikin bunga Kan Ternyata Bisa Menghasilkan Kayak Mbak Wari Bilang Tenang Aja Mbak Aku Kalau Ngomongin Bunga Kan ada Warna Aku kan Buta Warna Oke Sama Ya Jadi Aku balik Lagi Posisinya Sama Seperti Tadi Nah Ini Udah Jadi Kan Rangkaian Bentuknya Kita Tinggal Isi Isi Di Tengah Tengah Kita Misalnya Ambil Warna Lain Ya Apa Ini Warna Warna Apa Bimu Muda Ini Namanya Warna Monochrome Ini Anjuran Saya Buat Perangkai Bunga Pemula Sebaiknya Menggunakan Bunga Yang Monochrome Monochrome Artinya Berdekatan Atau Turunan Ini Kalau putih Aman Digabung Sama Warna Apa Aja Tapi Misalnya Kita Ambil Dari Pink Tua Kemudian Ke Bimu Mungkin Contoh Yang Disini Ada Ada Gradasi Gradasinya Menarik Ya Ini Aku pakai Bunga Yang Besar Kemudian Kita Ambil Turunan Dari Bunga Ini Kan Ada Warna Yang Pink Lebih Tua Kemudian Pink Yang Lebih Muda Gitu Ini Untuk Hijau Pengisi Ini Biar Kelihatan Kontras Menarik Jadi Ada ilmunya Teman Teman Asal Colok Colok Oh Ini Bunga Masuk Ini Bunga Masuk Bunga Bang Kalau Saya Gradasinya Menarik Jadi Alangkah Baiknya Kita Pilih Untuk Memula Menggunakan Warna Yang Monochrome Dulu Nah Oke Monochrome Atau Yang Berdekatan Oke Tinggal Kita Isi Gini Ayo Coba Lagi Gimana 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 Kita Masukkan Di Sera Yang Masih Kelihatan Kosong Boleh Di Di Sini Boleh Boleh Oke Karena Pemirsa Ini Langsung Sekalian Beber Setoran Ini Tinggi Pendeknya Nah Nih Kan Kita Gak Perlu Khawatir Misalnya Kita Biar Sama Nih Ukur Pakai Meteran Gitu Gak Perlulah Karena Ketika Kepanjangan Dikit Kita Bisa Masuk Ini Kak Yus Masih Agak Masuk Dikit Tinggal Ditancepin Di Dalam Oke Segini Cukup Cukup Tambahin Sini Masih Ada Empat Lagi Baju Oke Sini Masuk Kosong Kita Oke Sini Sini Ada Yus Flouris Iya Yus Flouris Saya Nanti Mau Pakai Rosalinda Begitu Pakai Bunga Disini Ngebangke Kalau saya Tapi Bunga yang bagus Itu Pakai yang Harum Harum Gitu Gak Apa Apa Sini Gak Sini Harum Gak 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 Menurut Gak 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 Mawar Itu Identik Dengan Wangi Tapi Saya Dari Dulu Mawar Tidak Ada Wangi Wanginya Oke Taunya air Mawar Buat Kubur Ini Sudah hampir C Wah Sudah Kece Isi Isi Filler Bisa Macem-macem Mau Pakai Misalnya Seperti Ini Atau Misalnya Ada Bunga Yang Kecil Seperti Ini Nah Kita Pilih Yang Hijau Biar Biar Ada Warna Kesegarannya Oke Gimana Masukkan aja Di tempat-tempat yang kosong Oke Aku takut Ngerusak Udah bagus banget Soalnya Iya Masih Baru segini aja Kece Tuh Segini bisa 400 ribu Ya Mbak Tuh Kata Mbak Wari Bagaimana Keuntungan kita Pundi-pundi kita Pokoknya Saya 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 coba Lancapkan Di Selas Sini Kalau Masuk Mungkin Masuk Oke Nah Mbak Ada pesan-pesan Nggak sih Mbak Untuk yang di rumah Yang pemula Pengen banget Belajar Dan memulai Bisnis bunga Apa yang harus Dilakukan pertama Kalau mau Sendiri Yang pertama Tentu Harus Belajar Dulu Ya Merangkai bunga Nah Sekarang kan Contohnya Tutorialnya Udah banyak Jadi kita Coba Belajar Dari situ Lalu Berlatih Yang jelas Kita harus Latihan Terus Ikutin aja Mulai Mungkin Dari ikutin Dulu Berlatih Terus Baru Gergasi Membuat Siripas Sendiri Membuat Ini Jadi Kalau Bunga Merangkai bunga Itu Gak ada Bener Gak ada Salah Yang penting Estetikanya Menarik Dan orang lain Suka Ijo Masih ditambah Filler lain Boleh Ditambah Boleh Gak Bebas Kalau kita Makin Banyak Bunga Pengisi Yang penting Biasanya Bunga Bentuknya Bulat Ini Harus Penuh Nah Kalau Masih Kediatan Kosong Kita Isi Dengan Apa Kita Masih Punya Yang putih Putih Ini 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 Apa Namanya Ini Namanya Bunga Baby Bread Baby Bread Oke Ini Di kosong-kosong Tempat-tepat Kosong Eh Bagus ya Senang deh Senang Tiba-tiba Punya Kepikiran Bisnis Bisnis Reseller Bunga Reseller Jamu Jamu bukan Itu punya Tetangga saya Juminton kan Oh Ternyata Kak Ius Punya Jamu Punya Mbak Jamu Sekali-sekali Kirim Jamu Sama Bunga Nah Pejabat-pejabat Kan Jadi bisa Kerjasama Ternyata Kerjasama Sama Toko Bunga Sama Bisnis UMKM Yang lainnya Betul Kan Kita kan Kemarin Contoh Lebaran Ya Lebaran Surprice Banget Buat Aku Ya Jadi Biasanya Kalau Lebaran Banyak Sekali Pesenan Bunga Anggret Itu Nah Kita Bisa Kasih bawahnya Kasih rangkaian bunga Biasanya Kita juga bisa Rangkaian bunga Tambor Dengan Dua Coklat Coklat Gitu Oke Tinggal isi daun Sih Udah jadi Terus mau dikasih Perengkap apa Biar menarik Misalnya Buke bunga Ini Buat Nyenengin pacar Nah Sebenarnya Kalau Buat Nyenengin pacar Misalnya Jadi sebenarnya Mungkin Misalnya Nih Karyas Pengen kasih Tadi kan Bunga itu Bisa Gantiin Mbah Hasal Misalnya Itu Bungkapan Kasih Sahil Tinggal Tambahin Aja boneka Bonekanya Atau Bentuknya Hati Ada contohnya Mbah Yang tadi Bawa Tadi Ditaruh Mana Itu Sebenarnya Lebih cocok Ditaruh Di situ Oh Kayak Di sini Tinggal Ditaruh Di atas Nah Ini Kalau Teman Kita Lagi Neri Kita Bisa Taruh Nah Itu Ada Di situ Nih Nanti Kita Tunjukin Atau Kalau Dicomene Ini Sudah Selesai Kita Tunjukkan Sama Pemirsa Yang Ada Di Rumah Tanpa Hiasan Apa Sudah Menarik Apalagi Tinggal Nyesain Di Tanpa Hiasan Daun Doang Sudah Selesai Ya Tara Tinggal Lengkap Ini Cuma cepet Banget Gak Sampai 15 Menit Gak Sampai Ya Kan Sampai 15 Menit Dan Sisanya Masih Banyak Ini Sisanya Bisa Untuk Rangkaian Bunga Lainnya Tara Jadi Ini rangkaian Kak Ios Loh Saya Cuma Empat Datang Ini Namanya Rangkaian Bulat Rangkaian Bulat Lebih Cocok Untuk Bunga Meja Bunga Meja Ini Bisa Kita Lihat Dari Semua Sisi Ini Pas Banget Buat Meja Bulat Pas Banget Abis itu Jangan Dibawa Lagi Usaha Mbak Boleh Diangkat Yuk Boleh Diangkat Pemirsa GP Squad Yang ada Di rumah Yuk Kita Tunjukkan Aku Takut Ini Jaduh Nah Ini Contohnya Oh Ada Altarnya Boleh Tunjukkan Sama Teman Teman Di Di Angkat Dulu Ini Adalah Rangkaian Bunga Bundar Untuk Bunga Meja Wah Teman Bisa Lihat Gak Sampai 10 Menit 10 Sampai 15 Menit Perangkai Sendiri Apalagi Kalau sudah Expert 5 Menit Jadi Pokoknya Oke Teman Teman Yang ada Di rumah Pokoknya Kalau Mau Cari Informasi Bagaimana Cara Merekaya Bunga Belajar Tutorial Mbak Di Flourish Nah Sekali Lagi Teman Teman Yuk Kita Belajar Bagaimana Cara Merangkai Bunga Persembahan Dari Mbak Anas Flourish Ini Dan Sekali Lagi Apa Bisa Jadi Bisnis Terutama Kesenangan Dan Juga Hobi Kita Buat Teman Teman Yang Ada Di rumah Terutama Lagi Masa Pandemi Ini Kita Jangan Bingung Mencari Bisnis Ternyata Dari Modal Yang Kosong Gak Modal Sama Sekali Kita Kenalan Dengan Banyak Orang Di Luar Sana Bisa Jadi Satu Pemasukan Buat Kita Dari Bunga 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 Buat Kita Wari Terima kasih Sudah Mampir Di GP Talk Terima Terima Kasi Ketemu Lagi Nanti Kesini Dengan Bunga Bunga Yang Besar Lagi Mungkin Dekorasi Pernikahan Nanti Baik Sekali Lagi Saya Yosa Ditia Sampai Ketemu Lagi Di Episode Berikutnya Sukses Buat Semua Happy Weekend Buat Everyone Dadah Ini bungatnya Pas Banget Jangan Kemana Mana Pokoknya Surah Don't Don ne You You You